Intro Hai hai selamat pagi pemirsa Senang sekali pada-pada pagi hari ini Saya Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi Menyapa pemirsa di rumah Senang sekali ya gimana kemarin long weekendnya pasti menyenangkan Jalanan, tadi malam saya baru aja balik dari Malang menuju Surabaya Lumayan padat ya itu di pintu tol Nah makanya nih kalau seandainya memang berlibur Semoga kita pulang dalam kondisi sehat Jadi pergi itu sehat, pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga juga dengan kondisi sehat Karena tanpa dipungkiri ya pemirsa Zaman sekarang walaupun vaksin sudah keluar Kita juga ngerasa fit dan bugar Covid itu masih ada Dan tau gak sih pemirsa Ternyata kalau seandainya kita ini baru saja sembuh dari Covid Masih ada loh merasakan gejala-gejala Seperti mungkin agak sesek, agak lemes gitu ya Yang saya denger sih seperti itu Percaya atau enggak? Nah kalau gak percaya Pada pagi hari ini mungkin pemirsa di rumah akan percaya Sudah hadir dua orang lelaki yang fit ya Bugar juga nih di samping saya Ada Mas Awang Firmansyah Beliau adalah sport science Dan juga beliau adalah penyintas dari Covid-19 pemirsa Dan juga ada Asep Aziz Muslim Sebagai sport fisioterapis Nah pada pagi hari ini kami akan membahas seputar recovery setelah Covid Setelah Covid ini udah sembuh Apa nih yang harus dilakukan? Apakah memang benar-benar sembuh seperti itu aja? Proses recovery-nya kira-kira berapa lama nih? Apa nih yang harus tubuh kita adaptasikan? Ya setelah Covid Mungkin yang tadinya itu Tubuh ini kuat untuk berolahraga Hit-hit mungkin ya Atau mungkin kardio gitu Nah setelah Covid Apakah bisa kita melakukan olahraga tersebut? Daripada banyak pertanyaan Kita sapa dulu yuk Yang sudah hadir di studio SBO TV pada pagi hari ini Nanti saya ini masih ada Mas Awang dan juga Mas Asep Mas Awang ini adalah penyintas dari Covid-19 Dan beliau ini juga adalah sebagai sport science Tadi kalau di awal sudah dijelaskan oleh Mas Awang Sport science itu apa sih? Nah kalau Mas Asep ini adalah sebagai sport fisioterapis Gitu ya pemirsa Kita gak boleh nih namanya istilahnya Covid itu bukan aib Justru kita bisa belajar Bisa menarik kira-kira apa nih yang harus kita pelajari Pas cari recovery dari Covid-19 Kita akan bertanya nih dengan Mas Awang Karena memang beliau adalah penyintas ya Mas ya Kita bukan membicarakan proses ketika terkena Covid ya Mas Kita membicarakan setelah terkena Covid Apa yang dirasakan gitu Apa yang dirasakan oleh Mas Awang setelah terkena Covid itu kan kita mikirnya Oh sudah sembuh, sudah enak Bisa kembali beraktifitas seperti semula Tapi apakah itu betul Mas? Bisa kembali beraktifitas seperti semula Terus yang kedua juga Kan mungkin ada perasaan-perasaan apa gitu Yang tubuh itu berikan sinyal gitu Kepada Mas Awang setelah sembuh dari Covid itu Silahkan Mas Awang Jadi sebelumnya mungkin saya cerita terkena Covidnya kapan dan sampai sekarang itu gimana ceritanya Saya kena Covid itu pertengahan Desember Setelah itu 3 minggu Setelah itu istirahat 2 minggu Baru menjalani proses recovery Karena pada dasarnya saya aktif berolahraga di awal Tapi nyatanya masih kena Covid ternyata Jadi memang olahraga itu sebagai salah satu pencegahan Salah satu pencegahan Tapi bukan satu-satunya Tapi kita tetap harus berolahraga Itu pertama Jadi orang yang senang berolahraga Terus habis itu kena Covid Terus mau kembali ke berolahraga Bagaimana caranya kan seperti itu Nah seperti saya yang lakukan Setelah saya sembuh dari Covid Saya tidak langsung beranjak berolahraga seperti sebelumnya Nah saya melalui proses-proses Nah itu namanya proses recovery after Covid Kebetulan saya menjalani proses itu di Kinetic X Nah ada berbagai macam apa namanya treatment yang dilakukan Seperti latihan nafas, mobility, terus latihan kekuatan Itu yang saya jalani Karena apa sebelumnya saya itu merasa semacam mudah capek Terus habis itu mata itu lelah Kalau ini apa namanya Kalau saya aktivitas di outdoor gitu Besoknya itu sudah lemes, ngantuk seperti itu Jadi sementara memang saya batasi aktivitas di indoor semuanya Jadi itu yang saya rasakan Terus kadang nyiri kepala itu masih ada dalam beberapa hal Nyiri otot Nyiri otot, nyiri kepala itu kadang ada Sampai sekarang mas? Sekarang sudah berkurang jauh Beberapa hari kemarin saya 2 jam di tempat outdoor Terus habis itu saya coba besoknya sudah agak enakan Jadi sebelumnya kalau sudah di outdoor itu besok paginya pasti lemes, ngantuk atau apa Udah gak bisa ngapa-ngapain ya mas Udah pengennya rebahan gitu Jadi rebahan ya mas ya Nah sekarang kita juga pengen tanya deh ke mas Asep Mas Asep sebagai sport fisioterapis Mungkin kalau pemirsa di rumah ini masih bertanya-tanya Sport fisioterapis itu sebenarnya apa sih gitu ya Sport fisioterapis itu begini pemirsa Kalau seandainya biasanya nih pemirsa sudah mengalami bed rest yang begitu lama Mungkin akibat sakit Atau mungkin akibat eksiden apapun itu ya Jadi ketika tubuh ini ingin beraktifitas kembali harus dilatih Mungkin melatih kaki untuk melangkah seperti itu Betul ya mas ya? Betul, jadi kenapa sih kalau pada orang-orang dengan pasca covid Mereka mengalami gejala-gejala yang tadi mas Awang rasakan Jadi yang pertama memang dari virusnya sendiri Itu kan juga beberapa mempengaruhi terhadap sistem pernafasan Ya, jadi banyak orang yang akhirnya mengeluhkan mereka mungkin nafasnya menjadi lebih pendek lah ya Maksudnya kayak lebih susah Nah itu ya Akhirnya fisioterapi akan nanti membantu dengan breathing exercise Yang kedua, efek dari imobilisasi Tidak banyak bergerak ya Bahkan bisa sampai bed rest kalau yang memang dirawat di rumah sakit Itu yang membuat otot kita menjadi tidak bekerja Saat otot kita tidak bekerja yang terjadi adalah ototnya mengalami muscle weakness Dia mengalami kelemahan otot Dan dalam waktu lama timbul yang namanya atropi Atropi itu ototnya mengecil Jadi lebih mengecil ya Jadi karena kan tidak bekerja ya Karena bed rest apa segala macam Nah saat otot kita menjadi atropi Saat otot kita menjadi lemah Yang terjadi sendi kita menjadi tidak stabil Nah itulah yang awalnya menyebabkan kenapa ototnya menjadi nyeri Kenapa merasa mudah gampang pegal Selain itu yang pasti adalah penurunan kondisi Atau the conditioning yang terjadi karena penurunan aktivitas Nah makanya kita nanti sebagai fisioterapi juga Mesti melakukan pemeriksaan terlebih dahulu Oke Kebetulan kita dari Kinetic X memang sekarang kita bekerja sama dengan Spot Science dari Australia Kebetulan Mas Awang juga salah satu kepala di sana Yang kita bisa memeriksa secara objektif Berapa sih sebenarnya nilai kekuatan otot kita Karena kan perlu kalau kita melakukan latihan Kita perlu tahu dulu nilai awalnya berapa Setelah kita latih ada peningkatan atau enggak Supaya nanti bisa kembali ke olahraga secara bertahap Karena saat kita mau olahraga misalkan yang sebelumnya ini Kita ada proses banyak banget ada dari tadi Mobility nya seperti apa Stabilitas sendinya seperti apa Movement nya kita perbaiki lagi Strength nya, power nya, endurance nya Baru kita bisa berolahraga lagi Jadi bahkan kalau di level yang atlet Ya kebetulan saya di sport fisioterapis sepak bola Itu mereka kalau misalkan memang sampai terkena covid Sebelum mereka kembali ke olahraga itu melakukan screening nya lebih banyak Bisa tes jantung nya dulu, cardio dan paru-paru nya seperti apa Karena kan lebih beresiko ya kalau saat atlet karena mereka di high intensity seperti itu Oke tadi kan Mas Asep sempat menjelaskan ada breathing therapy dan juga flexibility mobility itu ya Nah kalau seandainya Mas Awang kan sebenarnya tadi sebelum terkena covid-19 itu latihan olahraganya udah di level atlet ya Mas? Iya kebetulan saya pengajar Apa biasanya apa masih latihannya kalau boleh tahu sih? Jadi begini, di kampus itu memang saya kebetulan pengajar di Universitas Negeri Surabaya Oke Selain mengajar saya juga ikut berolahraga Jadi sering kali jogging, skipping, terus latihan strength seperti itu Jadi itu sering dilakukan jadi salah satu mata kuliahnya juga Oke Dan karena ini pandemi jadi kita latihannya online di rumah Nah hal itu yang membuat apa namanya Saya merasa seperti setelah sebelumnya covid itu merasa sangat bugar Jadi bisa senyum kanan kiri lari sana sini gitu Sepedaan lari itu masih oke Tapi ternyata setelah kena covid itu memang derajat kebugaran itu memang drastis Drastis ya Mas ya? Menurun drastis Berarti sekarang Mas Awang ini belum bisa untuk melakukan aktivitas seperti jogging, skipping Itu kan cenderung kardio ya pengirsa ya Benar, jadi itu bisa dilakukan dengan waktu yang relatif singkat Dan intensitasnya tidak berat Jadi masih bisa dilakukan Oke Level intensitasnya sedang ya Mas ya Bukan high intensity seperti itu ya Mas Awang ya Untuk perkara apa namanya istilahnya itu breathing Terapi itu seperti apa Mas Asep yang sekiranya ini ya kira-kira kalau seandainya penyintas covid ini Pemirsa sudah sembuh kan harus di terapi nih untuk pernafasan untuk persendian juga Nah pasti penasaran deh kira-kira ini terapinya seperti apa ini Mas Asep? Oke jadi yang pasti sih sebelum kita melakukan breathing exercise Kita juga harus melihat bahwa banyak orang misalkan dengan pasca covid mereka imobilisasi tidak banyak bergerak Itu kan sebenarnya otot-ototnya dalam posisi yang memendek ya Maksudnya ada pemendekan dari ototnya sehingga ototnya dirasakan kaku Nah sedangkan kalau kita tahu proses bernafas itu kan kita menarik nafas itu sebenarnya yang kerja bukan hanya paru-paru Tapi juga otot-otot pembantu pernafasannya jadikan akhirnya otot-otot di sekitar dada ini mungkin kan karena menjadi memendek Kita cenderung seperti ini agak sedikit bungkus Agak bungkus gitu Ya terus bagian di belakang kita nih mobilitas dari si torakalnya sendi di apa namanya di punggung belakang itu menjadi lebih kaku Jadi sebenarnya sebelum kita melatih juga nafasnya kita juga harus bagaimana ototnya ini kita stretch fleksibilitasnya Misalkan seperti ini kita stretch ya kita buka Habis itu kita juga misalkan menggerakkan sendi-sendinya terlebih dahulu Habis itu mungkin kita misalkan ada gerakan menarik seperti ini supaya ini Baru kita nanti pelan-pelan mulai melatih nafas ya kan Nafas itu bisa latih dengan push lip breathing seperti kita menarik nafas kita meniupkan Habis itu nanti ada diafragmatic breathing jadi secara bertahap Jadi bener-bener nafas satu persatu nah nanti setelah itu baru kita lakukan dalam bentuk exercise Eksersisenya pun sebenarnya funksional exercise yang untuk sehari-hari Tapi nanti disesuaikan dengan kemampuannya saat ini Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba langsung pakai beban yang berat ya Jadi mungkin dari kursi duduk berdiri duduk berdiri itu salah satu contohnya Masih banyak lagi bisa kita berikan bikinkan program sesuai dengan kebutuhan Tiap orang personalized gitu Sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi masing-masing orang gitu ya Mas Asep dan Mas Awang Nah ini sebenarnya menarik sekali ya Pemirsa Ternyata ini kalau tadi dari penjelasan Mas Asep ketika kita bernafas atau berolahraga kita menarik nafas Itu bukan hanya melibatkan paru-paru Tapi banyak persendian di bagian tubuh kita ini yang dilibatkan Jadi mungkin kalau seandainya Pemirsa ini terbiasa kayak bungkuk gitu ya Terus ketika kita bernafas harus agak sedikit tegak gitu badannya Supaya ini persendiannya juga terkena gitu Untuk menjaga postur tubuh juga kayaknya ya Mas Asep dan Mas Awang Pemirsa kalau seandainya ingin berkonsultasi atau mungkin bertanya-tanya nih Seputar pasca recovery setelah COVID-19 Atau mungkin bertanya kepada Mas Awang tentang bagaimana pengalamannya Boleh ya silahkan bisa via WhatsApp atau juga bisa via telepon Karena pada pagi hari ini kami masih membahas seputar recovery pasca COVID-19 Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi Saya paham ya Pemirsa, ketika kita itu sudah sembuh dari satu penyakit gitu Pasti kita bertanya-tanya, apakah benar tubuh kita ini sudah sembuh total Dari penyakit yang sebelumnya kita hidap? Contoh kasus aja ya Pemirsa, saya itu kan pengidap GERD Jadi ketika mengkonsumsi obat Terus udah gitu, oh udah enak kan ini badannya udah gak sesek lagi Jadi ketika saya agak sesek dikit, ini kayaknya GERD nya belum sembuh Nah, kita ini butuh kepastian istilahnya ya Kalau untuk mendapatkan kepastian bagaimana kondisi tubuh kita Apakah sudah fit kembali, apakah sudah betul-betul sembuh Pastinya harus diperiksakan dengan tepat Nah, kita pengen tahu juga nih dari Mas Awang Karena kan dia memang penyintas dari COVID-19 Kita pengen tahu dong, kan katanya udah sembuh Bagaimana sih istilahnya itu bisa yakin banget Kalau seandainya sembuh, ada gak sih pemeriksaan Mungkin Mas Awang pernah gak sih diperiksa secara keseluruhan Bahwa memang, oh iya ini memang sudah benar-benar sembuh gitu Gimana Mas Awang? Jadi memang setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 Dalam pantauan dokter, saya melakukan body movement screening Setelah itu muscle strength test Terus tes untuk daya tahan untuk 6 minutes work Jadi sebelum menjalani program itu harus dites dulu Setelah itu kita tahu baseline-nya Atau di awal itu kita dapat nilai berapa Sehingga ada skornya ya Mas ya? Ada skornya dan bunyinya memang akurat dan objektif Oke Menggunakan alat-alat yang kita kerjasamakan dengan Australia itu Jadi sport science itu Sehingga ketika kita menjalani program itu kita merasa aman dan nyaman Karena kita mengetahui baseline-nya berapa Setelah itu target kita tuju berapa Oh, keluar juga itu ya? Keluar juga, target yang kita tuju berapa dan menggunakan alat-alat bantu Salah satu alatnya yang paling menarik sebetulnya buat saya Itu teknologi namanya blood flow restriction Blood flow restriction Bener, nah itu kemampuannya memang alat yang menekan pembuluh darah Sehingga kita itu ibaratnya latihan 30% Untuk repetisi maksimum sama dengan 70% hasilnya Dan ini sudah melalui riset dan saya melakukan sendiri Itu berapa lama Mas biasanya proses untuk pengecekannya seperti itu Terus sudah gitu kayak tadi kan prosesnya yang Mas Awang sempat ceritakan Bahwa akan dipasangin alat Itu biasanya berapa lama Mas prosesnya? Sekitar 20-40 menit Dalam sekali terapi itu 20-40 menit Langsung keluar hasilnya pada saat itu Iya, keluar hasilnya pada saat itu Oke, sekarang kita mau tanya nih kepada Mas Asep Kan seperti Mas Awang ini kan istilahnya penyintas COVID-19 Pasti ada dong hal-hal yang harus dilakukan Sekiranya untuk meningkatkan kembali nih Kebugaran tubuh ya pemirsa ya Apa aja nih hal-hal yang harus dilakukan Mas? Ini kan kalau saatnya tadi Mas Awang sempat bercerita Oh ini diukur dulu terus ada alatnya juga gitu Selain itu ada lagi nggak Mas? Ya yang pasti sih kita dari divisi fisioterapi rehabilitasi Kita membantu juga dengan berbagai macam modalitas yang kita punya Jadi kita ada yang namanya Limpa Touch Jadi Limpa Touch ini sebenarnya salah satu teknologi juga Untuk mengurangi sakit di ototnya Karena dia memang fokus untuk namanya trigger point Trigger point Jadi kan di otot kita ini ada trigger point Dimana dengan menggunakan Limpa Touch itu ada suatu pressure effect Sehingga ototnya menjadi lebih mudah lagi nantinya untuk dilakukan gerakan Selain itu kita juga menambahkan beberapa komponen seperti stretching ya Kita bantu untuk stretching karena untuk mengembalikan mobilitynya juga Dan meningkatkan rank of motionnya Nah setelah itu nggak langsung tiba-tiba kita latih untuk squat dan lain-lain Jadi kita melakukan yang namanya muscle activation dulu Jadi ototnya diaktifkan dulu Oh iya iya Nah diaktifkan jadi misalkan latihannya ringan Kita mungkin menggunakan resistance band seperti itu Kita juga menggunakan beberapa misalkan latihan-latihan mobility training dan lain-lain Nah dari situ tadi akhirnya kita masuk ke fase strengtheningnya Kita menggunakan yang blood flow restriction tadi Dan untuk supaya latihannya tepat dan sesuai dengan target yang tadi udah kita set Nah kita dengan menggunakan teknologi muscle strength test itu Itu juga bisa buat latihan Jadi kita seperti bermain game Dimana kita misalkan mendorong Habis itu kita ada di iPad atau di layar TV itu muncul di level berapa kita harus menekan si ototnya Oh jadi bener-bener fun ya dibikin Betul fun juga iya bener Jadi bener-bener orang akan bagaimana dia kompetitif kan Wah ayo tambah tambah Karena selama ini kan misalkan kita tidak ada ukurannya Kayak cuma yaudah latihan-latihan aja tapi kita nggak tahu nih apakah dia memang sampai pada target latihannya apa nggak gitu Seperti itu Jadi tidak membosankan ya pemirsa Apalagi ini buat yang senang main video games ya mas ya Wah ini kayaknya bener-bener satu frekuensi nih Tapi ya mas kalau seandainya memang penyintas covid-19 mas kan memang harus menjalani proses rehabilitasi atau fisioterapi seperti itu ya Berapa lama mas biasanya harus menghabiskan waktu untuk proses rehabilitasi seperti itu Apakah mungkin satu bulan dua bulan gitu Kan pastinya ada jeda waktunya ya mas ya berapa lamanya itu Sampai akhirnya bener-bener bisa dinyatakan bugar kembali Ini sepengetahuan saya ya mas ya Kalau seandainya salah mungkin sepengetahuan saya ini pemirsa Ada salah satu fitgram itu yang memang saya kagumi sekali Andrea Bimo itu mas Andrea Bimo itu kan penyintas juga ya Terus udah gitu setelah memang dinyatakan sembuh kembali berolahraga lagi kan kayaknya enerjik banget mas Nah makanya kita kan pengennya pasti mas awang pengennya juga kembali ke level itu ya mas ya Berarti berapa lama nih kira-kira mas aset Waktunya bagi tubuh bisa kembali seperti semula Ya yang pasti sih kalau tadi dibilang memang dari contoh Andrea Bimo itu kan juga Sekarang juga Andrea itu menjadi setelah dia jadi penyintas Dia mengambil sertifikasi di asosiasi pelatih kebugaran Indonesia Dia menjadi mau coach ya menjadi coaching Jadi mungkin dia memang merasakan adanya perubahan dari pola ininya kan menjadi lebih bugar ya Sebenarnya kalau kita berbicara soal masanya itu kan setiap orang beda-beda Tapi kalau kita melihat rekomendasi dari WHO untuk berolahraga kan sebenarnya dalam satu minggu itu kurang lebih sekitar 150 menit Iya gak boleh lama-lama ya mas Ya 150 menit itu udah satu minggu berarti ya kalau kita bagi mungkin kalau dibagi 5 hari sekitar 30 menit per hari Nah ini sebenarnya masa bagaimana otot itu akan merespon terhadap latihan setiap orang beda ya Jadi ada yang cepat ada yang lebat tapi sih minimal sih akan mulai merasakan hasilnya pasti setelah lewat misalkan 3 minggu gitu seperti itu Nah mungkin kalau untuk lebih detailnya mas Awang bisa bantu menjelaskan kenapa otot itu perlu waktu dan proses mungkin melewati beberapa tahapan Nah ya gimana tuh mas Awang? Bener jadi otot itu ketika sudah tidak dilatih itu kan masa ototnya menurun yang disebut oleh masa set tadi terkait dengan atropi Oke untuk meningkatkan untuk hipertropi itu memang idealnya perlu waktu 6 minggu idealnya 6 minggu? Oke Di otot sehingga selain dalam 6 minggu kita juga bisa sisipkan untuk latihan endurance untuk latihan nafas dan lain sebagainya Sembari menuju ke muscle strength tadi Seperti itu ya jadi memang membutuhkan waktu kalau seandainya memang ingin melihat progresnya 6 minggu itu ya mas ya Kan sekarang banyak banget tuh mas Awang Mas Awang kan tadi bercerita juga bahwa sebelum terkena covid bugar dan fit sekali nih gitu Banyak sekali juga yang saya tahu orang berolahraga itu bisa sampai 1 jam lebih mas Kadang sampai 1,5 jam gitu ya itu juga dihajar tiap hari Ini info baru juga nih sebenarnya yang barusan saja mas Asep dan juga mas Awang katakan Jadi ternyata pemirsa dalam sehari itu 30 menit aja cukup ya mas ya Kalau seandainya dalam waktu seminggu itu 5 hari berolahraga begitu ya Tapi kalau seandainya dalam waktu seminggu tidak 5 hari mungkin 3 hari ya dibagi saja waktunya gitu ya Nah ini sebagai kalau mas Awang ini kan penyintas juga ya Cuman mas Awang pastinya ada latihan breathing therapy itu ya Seperti kita tahu kalau seandainya olahraga breathing therapy katanya disuruhnya yoga mas Saya itu dulu dikasih tahunya begitu kamu yoga aja aman itu buat gerdmu Apakah yoga itu menjadi salah satu breathing therapy nya buat mas Awang Supaya bisa tubuh kembali lagi seperti semula atau gimana mas Awang kasih contoh aja gerakan yang kemarin Jadi di gerakan ada berbagai macam gerakan salah satunya bisa yoga mungkin Tapi saya melakukan beberapa gerakan seperti ini jadi tangan ditaruh di atas Ini boleh dicontoh ya pak biasa ya Tangan ditaruh di atas terus habis itu ambil nafas Nah lengan taruh ke belakang buang nafas pelan-pelan Jadi ambil nafas buang nafas pelan-pelan Nah ini kan dengan posisi tetap duduk kita bisa melakukan exercise Ambil nafasnya dari hidung ya mas ya Ambil nafas dari hidung Kondisinya seperti ini Makanya tadi saya katakan ambil nafasnya lewat hidung Pemirsa buang nafasnya lewat mulut Bener Seperti itu ya Itu dilakukan berapa lama mas Kalau untuk breathing terapinya dalam sehari Dalam sehari idealnya memang pagi sama malem Jadi pagi 8 kali 3 set Malem juga 8 kali 3 set Sehingga kita sudah bahasanya otot-otot di rusuk ini Dan di bahu dan di belikat itu teraktifasi dulu sebelum melakukan olahraga secara rutin kembali Seperti itu Seperti itu Kalau seandainya memang belum terkena sakit apapun Kita masih istilahnya badannya sehat dan bugar bisa dilakukan juga ya mas ya Seperti itu Sebagian dari warming up Dan juga tadi untuk olahraga Dan olahraga juga kita haruskan patokannya sebenarnya bukan hanya waktu ya Kalau misalkan waktunya 30 menit tapi kita cuma gerak seadanya ya akhirnya nggak dapet kan Jadi memang idealnya memang patokannya adalah heart rate Ya jadi kalau bisa misalkan sekarang juga banyak teknologi seperti smartwatch Apa segala macem itu Bisa dilihat bahwa memang untuk berolahraga itu kan sebenarnya heart rate maksimalnya adalah Bagaimana menghitung zona latihannya kan 220 dikurangin umur Ya habis itu nanti kita ambil zona latihannya adalah di kalau kita normal 70-85% Ya kan kalau kita non atlet ya Nah tapi kalau misalkan mungkin pas kita recovery dari covid ya kita bisa mulai mungkin dari 40% ya wang ya Dari 50% nya dulu gitu dari heart rate Dan juga yang RPA itu yang capek ya mas Supaya nggak ngos-ngosan gitu istilahnya seperti itu ya mas ya Jadi bener supaya nggak ngos-ngosan kita meningkatannya secara bertahap Jadi 40% dulu 50, 60, 70 Nah kita jaga dalam waktu sampai 2 minggu itu 70 Oke Baru ketika dia tidak ada gejala Terus habis itu napasnya sudah bagus Setelah itu baru kita naikkan perlahan 75 sampai 80 Sehingga itu gradual memang harus bertahap Dan yang terpenting setiap kali sesi latihan selain heart rate di cek Ya Kita harus memberikan feedback kepada fisioterapis atau pelatih itu untuk RPE Atau rate perceived exertion Jadi itu tingkat kelelahan kita Oh Jadi Berapa skalanya Bener ya Berapa skalanya Misal dari 0 sampai 10 saya merasakan masih 5 berarti oke Tapi kalau sudah dikasih latihan terus habis itu saya bilang 8 atau 9 ini berbahaya Itu bisa diukur dengan alat ya mas ya Sebenarnya paling gampang mungkin sambil olahraga misalkan contoh Masih bisa ngomong berarti masih ringan kan Oh Kayak sambil gerak itu masih halo saya masih masih ghibah gitu bisa ghibah itu berarti masih ringan Tapi kalau misalkan udah kayak Oh jadi untuk ngomong aja susah Berarti itu mungkin sudah intensitasnya lagi sekali Baik-baik ya pemirsa kalau pas lagi olahraga Kita lagi sesi olahraga terus bisa ghibah Ntar takutnya kebablasan ghibahnya mas olahraganya jadi lupa gitu ya Jadi intensitasnya terlalu ringan karena kita masih bisa ngobrol gitu Itu dia makanya Nah pemirsa Kami harus jeda sejenak nih Tapi kalau buat pemirsa di rumah ingin bertanya-tanya ya kepada mas awang juga mas aset Tentang apapun lah tentang covid-19 pas cari covernya seperti apa Latihannya apa yang harus dilakukan Mungkin latihan di rumahnya kira-kira latihan kecilnya apa nih sebelum nanti bertemu langsung dengan mas aset Boleh langsung ditanyakan ya pemirsa ya Tapi jangan kemana-mana ya pemirsa sehat pagi akan segera kembali sesaat lagi Kita sekarang sudah berada di segmen terakhir sehat pagi pemirsa Makanya kalau seandainya ingin berkonsultasi atau bertanya-tanya nih kepada mas aset dan juga mas awang Silahkan ya pemirsa sekarang juga jangan pakai lama Kita baca dulu nih whatsapp yang sudah masuk ya Mas aset dan mas awang Nanti berdua boleh jawab nih Satu-satu saya tanya jawabannya tidak ada yang salah yang benar loh mas Yang penting jawab Mas selamat pagi mas Jika penyintas covid ingin melatih mobility dan pernafasan pasca covid-19 Apakah bisa dilatih dari rumah dulu mas Ataukah harus pergi ke rumah sakit atau ke pusat bugaran seperti itu Silahkan mas Mas aset dulu mungkin yang jawab baru ke mas awang Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang penyintas covid Kan ada fase untuk recovery Jadi mungkin kalau misalkan yang bisa dilakukan di rumah Untuk fase awal selama misalkan setelah dinyatakan sembuh Itu sudah 10 hari pertama Itu mungkin bisa mulai dengan jalan ringan seperti itu Untuk mengembalikan dulu Apa namanya Awareness Body awareness Karena kan karena sudah tidak banyak derak Apa segala macam Jadi kayak setiap hari bisa jalan ringan dulu sebagai persiapan Mungkin persiapan misalkan jalan 10 menit Nanti pokoknya selama 10 hari itu gradual Karena kan kalau kita ngomong latihan itu kan harus progressive overload Jadi nggak bisa nih kita selama 10 hari ini Latihan nya sama Jadi kan dengan dosis yang sama Akhirnya tidak ada peningkatan kan Jadi misalkan kalau sekarang mungkin mulai awal bisa aja 5 menit Besok 2 hari kemudian Oh udah mulai enak nih 5 menit Nggak ada capek Oke naikin lagi 10 menit Terus sampai misalkan selama 10 hari itu bisa 30 menit Atau berapa menit tanpa capek Nah untuk gerakan mobility nya Sebenarnya sih bisa dilakukan di rumah Ya kan Ada beberapa gerakan ringan yang mungkin bisa kita bantu demokan Ya kan setelah ini Jadi itu bisa dilakukan di rumah Nanti setelah misalkan memang Pasal mobility itu dilakukan Nah tetap disarankan sebenarnya mungkin pergi ke Kalau di rumah sakit sih mungkin belum banyak ya program recovery seperti ini Yang komprehensif yang bagaimana kita bisa kembali fit ya Kalau rumah sakit kan lebih ke arah apabila teman-teman mungkin ada yang berkaitan dengan penyakitnya Jadi mungkin masih ada gangguan dengan paru-paru dan lain-lain Tapi kalau misalkan seperti ini sih Mungkin sebaiknya datang ke tempat fisioterapi olahraga Atau bisa juga datang ke tempat kami di kinetik Itu juga kami bisa bantu Kenapa? Karena kita mesti mengukur dulu tadi kekuatan ototnya dan lain-lain Jadi punya ukuran dulu Tapi buat teman-teman mungkin ada beberapa gerakan mobility yang bisa dilakukan Iya Nah ini misalkan Sambil duduk mungkin bisa Oke bisa ya Bisa ya Jadi misalkan yang itu bang Tarik Nah ini misalkan seperti ini untuk mengaktifkan dulu otot-otot di bagian belakang Dan juga untuk meningkatkan mobilitas dari si bahu Misalkan seperti ini Terus bisa juga Sambil dia begini Depan dia misalkan Nengok ke belakang Gitu kan seperti itu Oke Nah ini untuk meningkatkan mobility Nah ini bisa dikombinasi dengan breathing exercise Jadi misalkan Saat dia bergerak tarik nafas Habis itu dia buang Seperti itu Itu juga bisa Jadi banyak banget sebenernya Dari upper body sampai ke lower body yang mesti kita latih Bahkan sampai dalam posisi duduk pun Kita bisa misalkan sambil jinjit-jinjit ya Untuk meningkatkan mobilitas juga di anklenya Dan tapi juga sekaligus mengaktifkan otot-otot di sekitar getisnya Gitu Jadi sebenernya banyak latihannya Banyak-banyak Tapi memang kalau seandainya sudah dinyatakan sembuh dari covid-19 Pemirsa bisa dilakukan latihan mobility itu Atau mungkin breathing exercise dari rumah Tapi tadi yang ditekankan oleh Mas Asep ini Kan sebaiknya di cek dulu kondisi tubuhnya Betul Sudah seberapa siapkah tubuh ini untuk melakukan exercise Ya seperti itu Jadi supaya kita nggak salah untuk ambil gerakan ya Mas ya Betul Kalau dari Mas Awang mungkin ada yang mau ditambahkan Mas? Ya jadi untuk breathing dan untuk mobility itu memang sangat penting sekali Dan itu juga bisa dilakukan di rumah Namun dalam tanah kutip harus dalam pantauan Sebetulnya Sehingga itu tadi Ketika kita melakukannya terlalu tinggi Dan kita tidak merasa itu tinggi Akhirnya respon dalam tubuh ini kan berbeda Ya Kemampuan untuk merespon ini kan setiap orang beda-beda Sehingga kita perlu melakukan tes dulu di awal Untuk mengetahui sebetulnya seberapa kemampuan tubuh kita ini Dan mau ditingkatkan sejauh mana Itu poin pentingnya Seperti itu Oke Kalau gitu Selanjutnya Pemirsa Pertanyaan selanjutnya Selamat pagi Mas Saya ini penyintas Covid Sudah hampir sebulan ini masih merasa agak sesak Mas Mas Awang merasakan hal yang sama? Saya sesak Enggak seberapa Enggak ya Masih merasakan agak sesak Nah disarankan katanya untuk olahraga seperti yoga Mas Nah selain itu apakah ada olahraga lain yang bisa saya lakukan Karena jujur saja saya ini tidak bisa untuk yoga Karena yoga kan harus lentur Apakah boleh nih jika saya mulai berolahraga lari pagi Kalaupun boleh berapa lama waktu yang disarankan Nah silahkan Mungkin ke Mas Asya kemudian Ya seperti tadi sudah dibilang bahwa Sebelum lari kan ada proses yang namanya tadi berjalan dulu Jadi benar-benar harus bertahap ya Jadi karena kalau misalkan kita langsung lari Tidak terukur Nah itu akan bahaya Jadi kalau saran saya sih Sebenarnya olahraga itu kan Kalau kita ngomong olahraga Itu kan komponennya sangat banyak ya Jadi nggak hanya bahwa kita Oh olahraga itu identik dengan kardio saja Jadi berbicara tentang olahraga Feksibilitas mobilitas itu merupakan bagian dari olahraga Bagian dari kebugaran Ada juga nanti mungkin kardio bagian dari kebugaran Ada juga strength Muscle strength itu juga bagiannya Koordinasi Balance Ya kan Kelincahan Jadi sebenarnya banyak banget gitu loh Komponen olahraga Jadi nah itu makanya kenapa Sebaiknya Kalau misalkan apalagi dengan ada kondisi seperti ini Saran saya adalah yang pertama memang harus Melalui ACC dulu nih dari dokter yang menanganinya Misalkan dokter parunya bilang Oh ini udah oke kondisi kamu untuk mulai strength olahraga Kayak tadi kan udah mulai disarankan Dokter jantungnya misalkan bilang Oke nah setelah itu semua clear Ketemui oleh fisioterapi Ataupun nanti misalkan oleh pelatih kebugaran Nah itu kita bisa mendepload Apa sih sebenarnya kekurangannya gitu loh seperti itu Jadi secara Jadi gak hanya bahwa Oh olahraga tuh hanya berlari Hanya bersepeda Atau ini Karena itu juga merupakan salah satu yang Sudah kompleks sebenarnya olahraganya gitu loh seperti itu Jadi kita buat secara bertahap Oke Nah ini jelas banget ya pemirsa Penjelasan dari Mas Asep Itu jelas sekali Bahwa ternyata olahraga itu tidak melalui kardio Tidak melalui lari Jalan pagi Atau bersepeda gitu ya Kita kayak core istilahnya latihan core gitu ya Mas ya Atau mungkin latihan fleksibiliti gitu ya Yang gerakan pelan saja Seperti mungkin senam-senam kayak tai chi Itu juga olahraga Bisa Buat keseimbangan Jadi tidak melulu Olahraga itu harus gerakan yang Apa ya namanya isilahnya itu High intensity gitu Yang jingkrak-jingkrak Loncat-loncat gitu Intinya Ketika ada gerakan kecil saja Mungkin gerakan kita untuk stretching Itu juga istilahnya memberikan efek yang bagus untuk tubuh kita Betul ya Mas Asep, Mas Awang Mas Asep, Mas Awang Kita waktunya sudah habis ini Padahal pengen banget nih Berkaitannya lebih lanjut lagi Soalnya menarik banget nih Mas Topiknya pada pagi hari ini Tapi semoga kita bisa ketemu di lain sempatan Oke Terima kasih banyak ya Mas Udah mau menyisikan waktunya Hadir di studio FBOTV kita Sehat selalu ya Mas Asep, Mas Awang ya Dan Pemirsa Terima kasih juga nih Buat pemirsa di rumah yang sudah menonton acara sehat pagi Dari jam 6 pagi tadi Ingat ya Pemirsa Jangan malas untuk bergerak Yakinlah kita bergerak sedikit saja Itu memberikan kebaikan untuk tubuh kita Akhirnya saya Alia Renomas undur diri Pemirsa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!